Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ada pohon anggur Kita langsung ke pohon alpokat aja ya Pohon alpokat aja kalau pohon anggur nanti dimarah ya Ayo kita langsung ke pohon yang paling tinggi Aligator Ayo saudaraku kita simak gunting elektrik beraksi Oke kita lanjut Kita langsung menuju Di Gator ya Di Gator Sebetulan pohonnya tinggi Kita santar 5 meter Kalau 5 meter ada ini ya 4 ya Ini pohonnya keren bener ini Cantik gagah Ini ketinggian berapa nih? Biar 4 meter Biar dulu Kita pilih Yang tinggi Ntar dulu Ntar dulu Itu sudah posisi siap motong Ntar tak liatin ininya Posisi siap motong Cuma kita lihat cara motongnya di bagian bawah sini Coba potong Set Bro Paten itu mau gede bener pedal Lagi Tuh Sampai Yuk Yuk Sip Sampai mudah 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 saudaraku Pakainya Tapi lumayan berat saudaraku Kata mas mukti Tandanya kurang olahraga Bagian atas Bagian atas gede Terus kita lihat Ntar dulu Kita lihat Yuk Yuk Potong Coba kita lihat Hasil potongnya Satu lagi Ternyata Kalau dia berbuah Ini pasti melengkung Jadi lebih baik kita potong Kita lihat Hasil potongnya Ini Ini Sejempol kaki besarnya Terus Coba Lagi Wow Tarik ya Dan dilihat Hasil Dari potongannya Ini Saudaraku Ini rapi Bener ya Ini menandakan Alat ini Bener-bener Tajam Luar biasa Akurat Cobang dulu Daun Untuk cabang kecil Juga Sangat mantap Begitu mudah Baw Potong Baw Edan ini Jadi Kalau untuk Menggunakan Alat ini Berhati-hati Jangan Sekali Dipegang Takutnya Selit Kepencet Tombol Ini Berbahaya Jari Bisa putus Yang mana Dulu Ini Lihat Dari Bawah Dulu Pohonnya Wow Batangnya Rimbun Sangat mudah Itu yang Mantap Dilihat Hasil Potongannya Begitu Rapi Tidak Tajamnya Tidak Tepat Wah Ini Kalau sudah Terbiasa Memakainya Sangat cepat Ini Ini Karena baru Pertama kali Jadi masih Benar Benar Amatir Amatir Ini Ini Mas Ntar Jadi Karena kita Baru pertama Kalinya Memakai Jelas Masih ada Tingkat Kesulitannya Belum Tapi kalau Nanti Sudah Terbiasa Ini Sangat Awas Ada Galian Exavator Tidak Kena Kena Sudah Putus Sudah Putus Menyangkut Sudah Kesulitannya Tidak Buahnya bisa maksimal ya Itu masih ada tinggi Jadi untuk pembuahan cabang alpukat itu sendiri harus tua ya Jadi untuk mempercepat cabang itu tua, sinar matahari harus masuk Makanya disitu fungsinya kita pruning Potong lagi Di dalam juga Begitu mudahnya memotong Nah kita habis pruning Kita coba pruning melakukan Kita coba di batang cabang durian ya Durian kan lebih keras cabangnya ya Ya, kita juga punya durian Biar Mas Mubti tahu Siapa tahu nanti kita panen petaneng gudul review ke sini Bisa aku berkunjung ke Pitsop King ya Ya Wow Ini cabang-cabang kecil Wow Buang aja Buang aja Nah Jadi kita nggak perlu majat-majat Hehehe Hehehe Nah 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 Berasa juga kayu durian Cabang durian ya Nah Nah Untuk ini kan kita sudah sempat ya melakukan pembentukan cabang ini Iya Potong Karena ini musangking Cenderung bentuknya V Jadi kita juga harus rajin pruning Supaya Ini Semakin Turun ya Iya Biasanya orang di tali Tapi Kita nggak fokus di sini Pembuahannya nanti adalah di Cabang versial Tapi Disinilah nanti akan Terjadi pembuahan Oh Berarti ini cabang ini Satu Dua Tiga nih Ini yang bakal membawa buah ya Iya Itu cabang Itu kalah itu Ring Wow Wow Duriannya juga sangat bagus Saudaraku di kebun Beershop King ini Duriannya sangat subur-subur Ini usia Durian udah ada dua tahun ya Ya Hampir dua tahun Dua tahun Jadi Kebun kita ini Kebun kita ini Usianya yang berdua tahun Ada durian Dan Alpukat Nanti akan kita bahas lagi Jarak tanam yang kita gunakan Di video berikutnya Terima kasih Tidak 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 Tidak